Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengajak Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soegu, melihat gudang senjata Pyongyang. Gudang tersebut berisi rudal balistik antarpenuah Hwasong-17 dan Hwasong-18 serta sejumlah drone. Kim terlihat berjalan bersama Soegu di sepanjang karpet merah dengan didampingi sejumlah pejabat negara. Ia menjelaskan bahwa senjata tersebut diproduksi di bawah Rencana Pertahanan Nasional Korea Utara. Dilansir di Limel, kunjungan Soegu ke Korea Utara berlangsung selama 3 hari, yakni mulai 25 hingga 27 Juli 2023. Kedatangannya ke Pyongyang untuk menghadiri peringatan 70 tahun kemenangan rakyat Korea. Selama kunjungan tersebut, Soegu dan Kim telah membahas berbagai masalah yang menjadi perhatian bersama di bidang pertahanan dan keamanan. Pemimpin Korea Utara telah teguh mendukung Rusia atas invasi ke Ukraina. Namun, Kim membantah tuduhan bahwa Korea Utara memasok rudal ke sekutunya tersebut. Sementara Soegu juga terus berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan Korea Utara, termasuk kerjasama di bidang pertahanan dalam upaya menanggapi persoalan keamanan regional dan internasional. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!